Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom, selamat pagi Jemaat Kerja Kristen Jawa Bandung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin 1 Juli 2024. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kita. Pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan bersama-sama berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena pagi yang indah ini yang darimu. Pada saat ini, kami bersama-sama tidak mendengarkan firmanmu. Kiranya kami selalu dikuasai dan dipin olehmu Tuhan dan kiranya Roh Kudusmu yang mengingatkan kami selalu untuk melakukan bagian dari firmanmu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Masmur 147, ayat 1 sampai dengan yang kelima. akan saya bacakan dari ayat yang ketiga dan keempat. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini, bacaan kita akan mengambil tema Allah Lembut dan Berkasa. Allah memang mengenal dan menghitung bintang-bintang, tetapi dia lebih memperhatikan Anda dan saya sekalipun kita sudah rusak oleh dosa. Dia membalut hati kita yang hancur dengan kepekaan dan kebaikan dan dia membawa kesembuhan bagi jiwa kita yang terdalam. Kebesaran kuasa Allah merupakan wujud dari kebesaran hatinya. Kekuatannya adalah ukuran dari kasihnya. Dia adalah Allah yang lembut sekaligus Allah yang perkasa. Sang Pemasmur mengatakan bahwa Allah menentukan jumlah bintang-bintang dan bahkan menyebut nama-nama semuanya. Ayat yang keempat, Apakah dia akan lebih memperdulikan bintang-bintang yang hanyalah benda mati, tetapi tidak memperdulikan kita yang memiliki citranya? Tentu saja tidak. Dia mengetahui pergumulan kita saat kesepian dan dia peduli. Dia adalah Allah yang penuh perhatian. Allah dalam wujud putranya Yesus memperhatikan seluruh penderitaan kita. Ibrahim 2 ayat 18 mengatakan Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia memahami dan tidak menghukum atau menghakimi saat kita gagal. Dia membungkuk dan mendengarkan seruan minta tolong kita. Dia dengan lemah lembut mengkoreksi kita. Dia menyembuhkan lewat waktu dan dengan keterampilan yang luar biasa. Suatu hari nanti bintang-bintang akan jatuh dari langit. Namun bukan bintang-bintang itu yang menjadi perhatian utama Allah, melainkan kita semua, saya, Anda, dan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak pernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya sebagaimana di dalam Judas 1 ayat 24. Dan dia akan melakukannya. Karena Allah mempedulikan kita, kita dapat meninggalkan kekhawatiran kita bersamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kehidupan kami ada di dalam genggaman-Mu. Meskipun kami kecil, kami rentan, dan kami lemah, kami ini berasal dari debu dan tanah. Tetapi Engkau sungguh menghargai kami dan Engkau bahkan menembus kami dari dosa-dosa kami melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Putra, dan Ruh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian renungan pagi hari ini kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita selalu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus